Di tahun 2022, PLN menerima penyertaan modal negara sebesar 5 triliun rupiah. Anggota Komisi 6 DPR RI meminta PLN menggunakan PMN tersebut untuk mendistribusikan listrik secara merata ke daerah terdepan, terluar dan tertinggal, atau 3T. Ketersediaan listrik akan membuka peluang bagi masyarakat menggerakkan dan meningkatkan perekonomian serta penambahan tenaga kerja. Intan Fauzi mengapresiasi penyerapan PMN yang diterima PLN melalui program-program yang sudah dijalankan. Meski serapannya baru mencapai 57 persen, Intan mendorong PLN terus melakukan program peningkatan elektrifikasi di daerah-daerah yang masih rendah maupun belum memiliki aliran listrik. Selain itu, program pembangkit energi baru terbarukan atau EBT serta penambahan transmisi dan gardu induk harus terus dijalankan. Kita kedepankan untuk distribusi listrik di daerah-daerah yang belum masuk, termasuk adalah daerah-daerah 3T. Itu tentu menjadi satu keharusan karena kembali lagi bahwa selain air, listrik adalah kebutuhan dasar masyarakat. Selain untuk tentunya di lingkup terkecil rumah tangga, tapi dengan masuknya listrik di lingkungan, maka perekonomian wilayah akan bergerak. Jadi mengenai rasio elektrifikasi dan juga mengenai EBT dan hal lain sebagainya. Intan Fauzi juga mendorong PLN memprogramkan energi ramah lingkungan seperti kompor listrik dan mobil listrik untuk wilayah perkotaan. Program-program tersebut tentunya harus didukung dengan ketersediaan anjungan listrik mandiri ataupun stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU. Fitian dan Yoga, TVR Parlemen melaporkan. Terima kasih telah menonton!